Banyak yang tidak mengetahui letak penyetelan tromol. Halo, apa kabar sahabat sejati bengkel dimanapun Anda berada. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah barokahnya. Masih tetap dapat menyaksikan otomotif solution official by sejati bengkel kurang kertol. Seperti biasanya buat sahabat milenia dimanapun berada, kita selalu mendoakan yang terbaik. Make a wish come true untuk 2020 buat sahabat milenia dimanapun berada dan setiap usahanya senantiasa diberkai dan barokai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini kita akan menginformasikan tentang SOP daripada kalah tenap. Seperti yang sudah pernah kita informasikan kepada sahabat milenia dimanapun berada. Yang pertama kemarin videonya kita bicara tentang kurah atau karbon clean. Pada hari ini kita bicara naik safety first. Nah, ada beberapa runtutan yang akan kita berikan tentang SOP daripada tenap itu sendiri. Mungkin videonya ini, mohon maaf ya, mungkin agak melempat-lempat. Yang dari karbon clean, harusnya dari langkah karbon clean itu apa gitu ya. Dari karbon clean itu ada proses namanya flushing, flushing oli, oli mesin. Lalu, kapan sih flushing itu dipergunakan dan syarat-syaratnya seperti apa sih ketentuannya di dalam kondisi bagaimana kita mengetahui mobil tersebut di flushing atau tidak. Itu nanti akan kita buat video pada sesi berikutnya. Nah, pada hari ini kita bicara mengenai safety first. Safety first yang benar pada pertutukannya SOP adalah kita bicara mengenai rem. Yaitu safety first, terutama dalam berkendara. Dalam berkendara untuk sahabat milenia dimanapun berada. Nah, pengecekannya kalau di sejati bengkel secara SOP-nya, pengecekannya mulai dari lipuit, lalu kemudian dari pengecekan kampas, lalu kemudian dari sistem bagaimana fleksibel remnya itu bermain atau tidak. Jadi pengecekannya dari depan sampai ke belakang. Sehingga akan menghasilkan pengereman yang nyaman, empuk, dan bermain empat-empatnya. Nah, perlu sahabat milenia ketahui juga, terkadang kita melakukan proses turn up, pengeremannya menjadi tidak nyaman karena di rem larinya ke depan. Jadi torsnya seolah-olah lubanya semua ke depan. Nah, di kita semuanya akan kita lakukan dengan proses yang sangat SOP sehingga pengeremannya sangat maksimal. Keempat-empatnya semua dapat mengunci dengan baik dan tanpa terjadi dorongan yang sangat fatal saat pengerem menedak. Tiba-tiba penumpangnya maju set ke depan, karena empat-empatnya kita setel sedemikian rupa. Dan kita penyetelannya tidak melalui seperti melalui hand ram, kita langsung pengecekannya langsung kepada rodanya. Jadi penyetelan kampasnya ada pada posisi rodanya. Nah, bagaimana kisahnya, bagaimana prosesnya, saksikan tetap video berikut ini buat sahabat milenia dimanapun berada. Kita akan berikan tutorialnya pengecekan dan bagaimana prosesnya SOP-nya di sejati bengkel sehingga turn up-nya menjadi sempurna dan menghasilkan kenyamanan berkendara terutama untuk safety bus. Saksikan video kita sampai selesai sehingga tidak salah paham, sehingga kita merasakan hasil yang luar biasa. Kita masuk ke bengkel, bukan berarti keluar dari bengkel kondisi yang sama, tetapi merasakan perbedaan. Perbedaan baik dari secara pengereman, baik secara mesin, dan baik secara keseluruhan. Yuk, saksikan video kita. Ikuti terus channel kita. Sahabat milenia, kebetulan pada hari ini ada dua pengerjaan ya. Dua pengerjaan proses turn up, proses perawatan. Nah, yang kita lakukan di perawatan sejati bengkel adalah seperti ini nih. Sampai bahan belakangnya pun kita buka semuanya. Jadi benar-benar kita bicara kenyamanan dan safety bus pada proses berkendara. Lalu apa aja yang kita cek? Yuk, kita ikuti. Bagaimana pengecekan di penyetelan di roda-roda bagian belakang? Kita lihat. Kebetulan di belakang kita ini ada pengerjaan perawatan ya. Turn up SOP-nya bagaimana yang tadi kita terangkan. Sudah, kita saat ini sedang merawakan proses pengecekan rem yang demi tujuannya seperti yang tidak kita ungkapkan ya. Kita ulas bahwa pengecekan rem itu adalah bagian dari perasaan safety bus. Jadi artinya tidak hanya turn up aja mesin ganti oli. Tetapi endingnya keselamatan dilupakan. Yuk, kita utamakan keselamatan. Pengecekan rem mulai dari kampas, mulai dari penyetelannya. Tidak hanya menyetel rem, hanya dari hand rem saja. Kebanyakan disetelnya dari hand rem seolah hand remnya pendek. Tetapi ternyata saat melakukan proses pengiriman, badan kita sampai penembang ke depan begini semuanya. Nah, bagaimana prosesnya? Apa saja yang akan kita lakukan tentang SOP yang baik dan benar, terutama tentang rem? Kita akan tunjukkan bagaimana proses pengerjaan rem itu dari sistem tromol. Kebetulan mobil yang di belakang menghasilkan menggunakan tromol dan bagaimana tentang cakramnya yang di depan. Jadi kita akan tunjukkan satu-satu dan kita bongkar satu-satu sehingga tercipta safety bus berkendara terutama bidang keselamatan dalam hal pengereman. Sama pilihnya, disini terjadi banyak kotoran ya. Jadi, di dalam tromol ini biasanya banyak sekali kotorannya. Kotoran yang diberikan serta dari isi yang kita tunjukkan. Nah, ini ya. Dan tromol ini, kalau di tangan akan berasa gagal. Lalu, kemudian, pembersihan sisi isi yang lain adalah pada tromolnya itu sendiri. Di dalam tromolnya itu sendiri ada apa saja sih ya? Kita akan lihat, kita akan lihatkan ini ya masing-masing. Ada apa sih di dalamnya? Di situ ada, ada nampakan kantas rem ya. Ada nampakan kantas rem. Lalu, kemudian, ada sisi. Sahabat milenia, lalu untuk penyetelan kampas remnya seperti apa? Sahabat milenia, untuk penyetelan kampas belakang melalui mana? Kampas rem belakang kita setel melalui di balik sini ya. Di balik sini, yang berurutan dengan ini nih. Nah, di sini ada setelannya. Jadi, nanti pakai obeng dicetiknya sampai si kondisi tromol ini menjadi rapat ya. Jadi, nanti si tromol ini akan kecang sini. Jadi, sehand rem pun akan pendek. Lalu, bagiannya proses yang depan, yuk kita lihat. Untuk yang bagian depan, ada pada namanya fleksibel ya. Fleksibel itu letaknya ada di posisi sini nih. Jadi, kalau dia ngerem, dia akan maju dan dia akan mundur. Nah, posisinya seperti apa sih? Coba kita lihat lah. Ini posisinya kembali lagi dikerjakan. Ini kita belikan, namanya rubber grease. Jadi, dia supaya fleksibel. Sehingga si cakram ini akan secara otomatis. Lalu, kita juga lakukan proses pengecekan kampas remnya. Ini tempat kampas remnya di sini nih. Nah, ini letak kampas remnya. Ini juga kita lihat. Ini masih tebal. Nah, itu fleksibelnya ada di situ. Nah, dia harus benar-benar baik sekali nih, lihat. Nah, jadi saat pengereman. Nah, yang menyebabkan terjadinya kemacetan awal mulanya si cakram adalah itu selain daripada si liquidnya itu sendiri. Sahabat Melenia, dimanapun Anda berada, itulah pengerjaan SOP Turn and Up yang kita berikan pada video ini tentang pengerjaan rem. Dan masih ada satu yang belum kita tunjukkan, yang terakhir adalah pengecekan liquid rem. Karena minyak dari rem itu adalah pengikat air. Jadi, setelah semua dari kampas rem, dari semuanya kita cek, maka yang terakhir adalah pengecekan liquid. Kalau liquidnya sudah menjadi air, maka lakukanlah proses bleeding, pengurasan, ya, jadi flushing. Karena sifat minyak rem tersebut mengikat air dari senyawa kibungannya, maka sering lakukanlah proses pengurasan minyak rem setiap 30.000 km atau 2 tahun sekali. Mana lebih cepat, ya, jadi 2 tahun sekali. Range-nya di 30.000-40.000 berdasarkan dari spek P&K products knowledge dari minyak rem yang sahabat Melenia pergunakan. Jadi, bicara turn up bukan hanya berbicara mengenai semprot-menyemprot mesin, tetapi kita, ayolah, kita sama-sama berbicara tentang safety first. Jadi, artinya turn up pun rem harus dicek. Sehingga kita menjadi nyaman berkendara. Demikian video yang dapat kita informasikan buat sahabat Melenia di mana berada. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan ikuti terus video kita masih bicara tentang turn up, turning and up. Secara detail, part demi part, bagian demi bagian. Buat sahabat Melenia di mana pun berada. Dari setiap bengkel Prokerto, untuk otomotif solution official, kami persembahkan untuk Anda. Thanks for watching and see you in the other video and bye-bye. Bye-bye.